Indonesia banget Bener-bener Indonesia banget Rasanya Pedasnya juga pas Bagi yang selera pedas juga Bisa tambahin lagi cabainya Karena aku memang Pedasnya pengennya sedang Jadi ya segitu aku pakai cabainya Dan silahkan dicoba Buras kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Mila'in wal fa'idin ya Mohon maaf Dari aku Dan keluarga Mungkin ada kesalahan Mungkin kebanyakannya kesalahan yang disengaja Yang memang Bener-bener gak kerasa Kita semua minta maaf ya Kepada kalian Dan tanpa kalian pun Aku bukan siapa-siapa Di air raya ini Gak tau kenapa Aku lagi pengen banget Makanan Indonesia Yaitu buras Aku disini mau bikin buras Isi tempe Oke Tapi pakai Aluminium Bukan pakai daun pisang Alataka ya Karena memang kita disini Jauh dari Daun pisang Mungkin ada juga tapi mahal Yang seadanya saja ya Ini nanti berasnya Aku blender Biar cepat Karena aku pakai berasnya Beras-beras mati Santan Cabai Bawang merah Bawang putih Ini buat isi Buat si tempe nya nanti Buat isi burasnya Dan burasnya disini Cuma membutuhkan Santan Dan aku disini udah pakai Daun salam Sama serai Biar mendidih Biar wangi Nanti setelah di blender berasnya Aku bakalan taruh disini Sampai mendidih Dengan santan Sangat matang Langsung kita bengkusi dengan aluminium Terus kita fokus kembali Oke Ikuti videonya Pertama-tama Kita ulak dulu ya Bumbunya Ini juga semuanya Kita ulak Bismillah Gak usah lembut-lembut Gak usah terlalu lembut Yang penting Biar ada rasanya aja Diris juga gak apa-apa Sebenarnya Cuma lebih seder Di ini ya Di apa namanya Di ulak Kalau dibina Terlalu lembut juga Biar pecah-pecah aja Begini Gak usah Terlalu lembut Sebenarnya ini Paling enak Dikasih kemangi Cuma karena memang Lagi kosong Gak punya kemangi Seadanya saja ya Semuanya dicampurin ya Kaldunya juga Sudah ya Seperti ini aja cukup Memang Gak usah terlalu Halus-halus banget Ini kalau ada kemarinnya Mantep banget ya Kita nanti taruh Ke paskom ini Terus nanti kita hancurin Tempenya dalam Coet sini Kita hancurin tempenya Seperti ini Cukup Nanti kita aduk-aduk ya Di dalam Paskom Dan udah kita campurin ya Terus kita Benyak-benyak Seperti ini Tau apa sih Benyak-benyak Bahasa Indonesia Kita ulak bareng Maksudnya Seperti ini Biar merasa Perasanya Ini cukup ya Sudah jadi Seperti ini aja Ini buat isi Kalau yang Seleranya digoreng dulu Gak apa-apa Digoreng Kalau aku memang Seleranya seperti ini ya Jadi Gak perlu digoreng Gak perlu diapapain Cuma seperti ini doang Sekarang kita blender berasnya ya Masa Allah Ini sudah dicuci bersih Ini mempake berasnya Beras-beras mati ya Panjang-panjang Kita blender Bismillah Setelah kita blender Masukkan ke dalam Si serai tadi ya Sama daun salam Kenapa aku blender disini Biar cepat Karena memang beras-beras mati itu Perlu waktu agak lama Kita juga gak cepat hancur Jadi kita hancurkan Melalui blender Begitu Tunggu beberapa Waktu ya Sampai mendidih Ini juga kayaknya Airnya kebanyakan Gak apa-apa Bisa dikurangin Airnya nanti Kalau kurang Ditandah lagi Kita langsung Taruh Santannya ya Campurkan Bismillah Ini sebenarnya Masih panas Cuma memang Sudah agak dingin Jadi sudah agak mengental ya Kalau beras-beras mati itu Seperti ini Jadi walaupun Dimatikan kompornya Masih encer gitu Dia kalau udah dingin Terjadinya seperti ini Apalagi kalau dingin Itu bisa lebih kental dari ini Oke kita lanjut saja Taruh sini Seperti ini Terus kita taruh Tempenya Seperti ini Terus kita gulung Gulungnya seperti ini Seperti buras-buras biasa Sama saja Nanti kita tinggal Kukus Jadi Saking banyaknya Burasnya Ya Karena kalau sesuatu Memang gak cukup Jadi aku Pakainya Begini tuh Oke Kita Biarkan Kukus Selama satu jam Maktinya cukup Kecilkan Oke Sudah ya Ini setelah satu jam Kita kukus Sekarang Mulai tiriskan ya Ini paling besar Karena Tempenya udah habis Sedangkan masih ada Sisa Nasinya Buburnya Jadi Ya sudah Ini rasanya Nanti sama aja Gak ada bedanya Dengan daun Jadi Gak usah khawatir ya Yang di luar negeri Gak punya daun pisang Aluminium pun Jadi Ini dia Buras isi tempe Buatan kita hari ini Silahkan dicoba ya Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di channel aku Ayu TV Share juga Ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Sekarang aku bakalan coba Satu Dan kita review Hasilnya gimana Dan hasilnya Masya Allah Sama aja ya Gak ada bedanya Seperti Buras yang dibungkus daun Bismillah Karena ini memang masih panas Jadi masih agak Apa Masih agak benyek Tapi kalau udah dingin Karena memang Pakainya beras-beras mati Dia itu Lebih Keras ya Lebih kental gitu Jadi lebih Lebih kenyal Ini dia Bismillah Aku coba ya Tempenya seperti ini Ini Dimakan Pakai sambal Pakai bawan juga Mantap banget ya Untuk makan siang Atau sarapan Atau makan malam pun Sesuai selera kalian Dan ini dia Burasnya Bismillah Indonesia Indonesia banget Bener-bener Indonesia banget Rasanya Pedasnya juga pas Bagi yang selera pedas juga Bisa tambahin lagi cabainya Karena aku memang Pedasnya pengennya sedang Jadi ya segitu Aku pakai cabainya Dan silahkan dicoba Buras kita hari ini Dan silahkan dicoba Dan silahkan dicoba